Nah teman-teman hari ini hari Jumat Saya masih ada di Lampung Tepatnya ini di Pesawaran Saya buang dulu Tepatnya di Pesawaran Lampung Yang dulu saya pernah datang di sini Itu 11 bulan yang lalu Sudah kita tanam 1341 Nanti tepatnya lokasinya kita tanya onernya ya Ada Pak Mustika Pak Mustika Saya mau izin mau petik Alpuka Saya izin petik Alpukatnya Saya bersama owner Saya bersama Pak Mustika Pak Mustika Kalau kita melihat kebun ini Kita sudah tanam berapa 11 bulan ya 11 bulan Akhir bulan ini nanti masuk hampir 1 tahun Hampir 1 tahun Nah ini Pak Mursid yang merawat ya Pak Mursid Kita di video Perawatannya pupuknya pupuk apa ini Ini ada pupuk kandang sama pupuk Orea Pupuk kandang sama pupuk Ponsika Yang terpenting adalah pupuk kandang Nah ada pun penyakit-penyakit Nanti belajar bersama Semprotin Tapi Alhamdulillah Kita sebenarnya gak mau Gak pengen tujuannya Tidak mau membuahkan Tapi nilalah Nilalah harus berbuah Berbuah Tangannya adem Tangannya sampean-sampean Iya gak pengen dibuah Cuman saya senangnya Walaupun dia berbuah Tapi seger Nah kita teman-teman bisa melihat Disini di MDPL 340 Jadi tanaman ini Tanpa perlakuan apapun Kalau DPL-nya Agak 300 Up itu Akan lebih cepat berbuah Kali ini kita panen Guntingnya yang mahal ini Yuk Ini Ini alpukat migi Kita edukasi teman-teman aja Karena Alpukat Kalau sudah siap petik itu Warnanya jadi tidak Hijaunya tidak mulus Namun lebih seperti ini Jadi ini sudah bisa dipetik Meskipun ini dipetik 10 hari lagi Sebenarnya bisa Karena saya datang Saya harus Kita petik Terlihat ku Kurang jelas ku Bismillahirrahmanirrahim Alpukat migi Bentuknya ya Proposional Artinya Bentuknya itu Bagus Sesuai dengan kategori migi Beratnya juga Seperti ini Ini Kalau 56 on juga ada Ada 56 on Kalau Nah nanti kita Kita belajar Belajar melihat Dan observasi Karena kebetulan Saya di Lampung Sudah keliling-keliling Keliling-keliling Kita Pak Mursyid Ini Pruningnya kayak apa ini Ini Pruningnya masih Paling baru 10% lah Ini Belum nyompe Kita kesana Asal-asalan aja Ayo kita kesana Ini sambil Tumpang sari apa Cabai Cabai Ini Kelut ini Oh Piki Semuanya Ini Kelut ini Ini Kelut ini Nah ini ada Pak Petrus Ada Pak Petrus Ada Pak Petrus Ada Pak Supar Pak Supar Kita Kita masuk Youtube saya Pak Supar ini Tokoh dari Jawa Dari Kediri Yang sejak tahun berapa Pak Supar Kesini Tahun 70 Datang kesini Merantau Bahkan sudah sempat cerita Ke saya Kalau orang itu Telaten Sopo Wongkang Gelem Sopo Wongkang Tekun Gondeli Teken Bakal katakan Jadi orang Jawa itu Ada falsafah Seperti itu Sejak tahun 70 Alhamdulillah Sekarang sudah Kelabung itu Resek Platik itu Cangkir Cangkirnya 3500 Alhamdulillah Sekarang sudah punya perusahaan Gede Perusahaan Singong Punya bis Banyak Truk banyak Truk Tronton Dan lain sebagainya Banyak banget Pokoknya Pak Supar Karena kemarin saya sudah Kesini juga Kedalemi Pak Supar Sudah Termasuk Buat motivasi Saya juga Banyak Ada Pak Sabtoni Tentunya Pemangku Wilayah Ada Pak Doni Mas Ropek Alpukatnya gimana Kita belajar ya Kita Berikut dari sini Jadi Perlu diketahui Kalau Kondisi Di MDPL Tinggi itu Alpukatnya Maka akan Lebih cepat Berbuah Tapi Karena Alpukat ini Kondisinya Masih pendek Jadi Sayang Kalau kita Buahkan Terlalu Lebat Karena Pohon Seukuran Ini Kalau Lebat Ini Bakalan Mati Jadi Kalau ini Dipaksa Jadi teman-teman Kalau ini Dibuahkan Terus menerus Terlalu Lebat Nanti akan Terpaksa Sehingga Akan mati Saya Izin Sama Yang Punya Saya Mau Motong Ini Gak Usah Izin Apa Nggak Gak Usah Izin Kalau Dijini Nanti Mungkin Orangnya Sayang Mending Kita Potong Saja Kalau Sambil Gak Berani Motong Ini Karena Belum Ada Instruksi Kalau Saya Berani Tapi Nggak Tahu Nanti Orangnya Marah Sama Saya Masalah Itu Saya Belum Izin Belum Izin Nanti Dimarai Apa Enggak Tapi Nggak Usah Izin Kalau Izin Nanti Orangnya Malah Sayang Langsung Potong Saya Harus Jangan Berkembang Jadi Seperti Ini Ya Karena Pohonnya Itu Belum Siap Karena Kalau Ini Semakin Ini Dibiarkan Menjadi Putik Buah Maka Kesempatan Untuk Mati Itu Pasti Banyak Jadi Memang Harus Dikurangi Saya Sayang Petani Petani Pekebun Itu Kalau Sebenarnya Menanam Itu Pengennya Ya Pengennya Berbunga Berbuah Pasar Tony Pasar Tony Ini Dari Kebetulan Komisi Buah Komisi Buah Komisi Dua Bukan Komisi Buah Tentang Pertanian Juga Saya Itu Kalau Mengedukasi Teman Teman Kadang Kan Membeli Bibit Menanam Pohon Itu Kan Pengennya Nanam Terus Berbuah Cuman Ya Risikonya Kalau Pohon Kecil Itu Saya Selalu Mengedukasi Buang Aja Jadi Utamakan Pertumbuhan Bagaimana Membesar Pohonnya Kalau Sudah Banyak Pengeluaran Nanti Kalau Mati Malah Sayang Seperti Ini Mohon Dipegang Saya Akan Buang Seleksi Kira-kira Pertangke Itu Ya Masih Tetap Disisakan Pokoknya Tidak Usah Banyak Banyak Karena Tangke-tangke Kecil Seperti Ini Tangke-tangke Kecil Ini Sangat Memforsir Nutrisi Dan Tangke-tangke Ini Tangke Kecil Ini Berkesempatan Tidak Jadi Buah Tangke-tangke Yang Tunas-tunas Yang kecil Seperti Jadi Mending Kita Buang Yang Mudah Gini Ya Pak Jadi Dipurangi Aja Kalau Nanti Ini Terlalu Banyak Tidak Tau Orangnya Tadi Yang Punya Itu Apakah Benar Ikhlas Apakah Tak potong Yang Katanya Karena Waktu Di Video Mungkin Sungkan Karena Di Video Ya Tidak Apa Biar Bagus Tapi Hati 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 Itu Ikhlas Apa Enggak Tau Kita Menyakkan Edukasi Pak Iya Inilah Kita Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Supaya Jangan Takut Takut Untuk Buang Tunas Yang Memang Produktif Ranting Ini Yang Kecil Kecil Ini Masih Ada Lagi Yang Berbunga Itu Berbunga Ini Berbunga Pak Mursyid Yang Posisi Berbunga Lebat Terus Berbuah Apakah Ada Yang Sudah Mati Satu Pohon Itu Satu Batang Awalnya Kira-kira Ukuran Bunganya Sudah Muncul Bunganya Penuh Terus Jadi Itu Waktu Itu Karena Ya Pasti Baru Belajaran Mengembang Jadi Dibiarin Aja Jadi Tahunya Layu Layu Terus Mati Kalau Kita Mempertahankan Bunganya Seperti Itu Ya Risikonya Pohon Yang Mati Nanti Kita Kumpulkan Tunjukkan Teman 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 Kita Yang Baru Berbunga Satu Ada Wih Sayang Nah Ini Yang Begini Itu Waktu Pertama Itu Belajar Kita Kesana Pohon Pohon kondisi kecil buahnya banyak atau buahnya banyak, kalau buah itu segini sudah menyerap nutrisi yang tinggi memang harus dibuangin Pak Petrus ini nih jadi paling banyak kemarin nih akhirnya akhirnya pohonnya gak sehat jadi kalau jadi jadi itu teman-teman kalau ini katanya sudah bantai saya senang, nanti tak kumpulin lumayan buat video saya, konten saya akhirnya menarik tak kumpulin yang bunga-bunga jadi menarik jadi seperti inilah seperti halnya yang pada saat ini berbuah berbunga ini tiga kali berbunga ini sehingga pohonnya gak bisa mekat gak bisa mekat karena terhambat tapi hampir semuanya muncul bunga tapi hampir semuanya muncul bunga kembangnya dibuangnya kembangnya dibuangnya ranting-ranting kecil buang aja ini ini bakal keluar bunga semua iya ini jadi mau muncul-muncul semuanya tapi untungnya jadi untungnya itu tunasnya ini masih muncul masih jalan tapi kalau nanti sudah mulai 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 segini dia mandek karena gak mampu untuk mensaple makanan ke buah tapi lihat kok subur-subur juga kok di sini kok ini sudah berapa total sudah berapa pohon di luar lokasi ini sudah 1050 1050 terus yang disana 400 hampir 1500 ini lokasinya di desa apa ini Sinar Harapan Sinar Harapan Berhen Sinar Harapan Pesawaran Lampung kita mau kalau mau pendek tetap bisa dipendekkan bisa kalau mau memendekkan cuman yang teratnya yang kurang bagus seperti itu loh Pak Mustika nah seperti ini kurang bagus coba mau dipendekkan kok ada pesan aku suap kok ini kurang bagus bisa Pak Mursid ini kan trapnya agak jauh aja kok biar terlihat ini trapnya kan terlalu apa melingkar terus ada tajuknya kalau mau bagus potong di sini nah jadi dia dia nanti akan melingkar seperti ini bagus-bagus perawatannya ala kadarnya ala kadarnya ala kadarnya ala kadarnya ala perawatannya ala kadarnya tumpang sari lom cabe ada bawang jauh itu mereka di sana ikut tumpang sari ikut tumpang sari juga kok kita kesana kok ini lah kecil-kecil tapi biar buah ini hehehe jadi nanti pak kalau saya keliling seluas ini saya motongi nanti saya dromos berarti saya kerja di sini kan berarti sampai yang lanjutkan nanti besok ini kebunnya juga kebun tumpang sari tapi bersih di lokasi sini yeh pak panen apa ini saya Pak Agus enggak papa dari kediri Alhamdulillah ini lagi panen apa ini ini apa ini temen-temen panen kalau ibu rumahnya hari durian apa ngupah itu apa Oh gitu Harian karena kau lihat-lihat kebun-kebunnya Rokok iya nah ini sanggungnya hahaha kege buat buat Anu terimakasih mogogogo sehat warah selamat ini ini makasih pak ya oke saya tak kesana dulu sama temen-temen kalau ini apa ini nampaknya pak apa lencak bisa dimakan ini langsung makan Oh buat sambel ya wes Terima kasih iya jadi kalau di Jawa kayaknya nggak ada ini rencak ke sana kok ke bapak-bapak sana kok ini kebunnya kebun bersih loh ini temen-temen kebun-kebun bersih Jarak tanam berapa Pak Mustika jarak tanam tujuh saya sebenarnya pengen ketemu sama Pak Ayung pengen ketemu sama Pak Ayung pengen ngobrol di sini ya pasti seneng lah Pak Ayung kalau lihat kebunnya seperti ini ini viewnya view ke gunung itu kok lurusnya tuh lurusnya ambil lurusnya lurus rapi jalan ini yang bibit kecil oh yang ini dulu 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 nanamnya yang itu dulu ya terus ini yang kecil malah hampir sama tapi sama kan iya hehehe 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 siapa kita lagi kumpul-kumpul bagi temen-temen dan di regional Lampung wilayah Lampung nanti kita sama-sama ngumpul di kediaman Pak Mustika di tempatnya di mana Pak Mustika desa Tanjung Agung desa Tanjung Agung Kecamatan W5 nah W5 nanti kita ngobrol-ngobrol ngopi bareng sama temen-temen sama temen-temen 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 apalagi apalagi ini jelas gak gak layak jelas gak layak karena ini mulus masih mulus oke nah ini cuma ada lalat buah yang masuk ya disini sudah terlihat jelas kok ini lalat buah kita kalau mau kita biarkan ya percuma ini nanti buang aja buang tes hahaha mohon maaf karena tidak layak nah kena lalat buah jadi daripada tanaman ini juga nanti toh akhirnya semakin kalau dipegang aja lengket dia ini ini kan kayak gini ya jelek ya ini potong aja kalau jelek-jelek seperti ini kok kita closing dari sana kok itu pegangin kita panen kita tunjukkan sini Pak Sabtoni hahaha Pak Sabtoni panen kembang nah ini bunga alpukat itu kalau kita biarkan tadi akan menjadi masalah pada pohonnya mending kita ngeman pohonnya daripada bunganya nah teman-teman terima kasih saya masih akan berlanjut keliling di pesawaran bersama beliau-beliau ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap alam untuk menghijaukan tetap hijau terima kasih salam dari Desa Wisata Jambu Kediri Jawa Timur dan terima kasih kami melaporkan dari pesawaran Lampung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu bermasalah anggar sebuah berlampah pada tempatnya ini oh rupanya terima kasih